Ya Pemirsa setelah Gibran Raka Buming Raka menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan DPRD Solo lalu bagaimana proses selanjutnya kita langsung tanyakan kepada Ketua DPRD Solo Budi Prastio Selamat petang, Pak Budi langsung jawab Budi Pasca Gibran memberikan surat pengunduran diri jadi perkapan Gibran ini sudah tak menjabat lagi menjadi Wali Kota Solo? Jadi pada siang tadi Wali Kota Surakarta Mas Gibran mengajukan ataupun menyerahkan surat pengunduran diri beliau secara pribadi kepada kami di DPRD Kota Surakarta yang menerima pada siang tadi Dan tentunya setelah proses pengunduran diri beliau per tanggal 16 Juli tahun 2024 ini selanjutnya akan berproses di DPRD Begitu Mbak Gina Baik, setelah rapat paripunan di DPRD apa yang seterusnya dilanjutkan, prosesnya seperti apa lalu kapan Mas Gibran ini benar-benar dinyatakan selesai sebagai Wali Kota Solo? Paripurna DPRD sendiri akan segera kita agendakan tentunya melalui tahapan-tahapan penjatualan paripurna yang ada di DPRD tetapi secepatnya tentunya ini akan kita tindak lanjuti dan Wali Kota secara resmi nanti berhenti pada saat turunnya SK pemberhentian dari Kementerian Dalam Negeri Gitu Mas Aditya Oke, menunggu SK pemberhentiannya terlebih dahulu ya Tapi begini Pak Budi, alasan pengunduran diri dari Mas Gibran ini apa yang tercantum di dalam surat pengunduran diri? Yang jelas beliau memang mengundurkan diri secara pribadi Kemudian karena salah satu alasannya kan beliau nanti akan dilantik sebagai Wakil Presiden di tanggal 20 Oktober tahun 2024 Sesuai dengan aturan, pada saat nanti beliau dilantik sebagai Wakil Presiden tidak boleh rangkap jabatan Jadi tentunya proses pengunduran dirinya itu adalah sebelum nanti proses pelantikan tanggal 20 Oktober untuk Wakil Presiden Baik Pak Budi, sebetulnya kalau secara prosedur Mas Gibran ini sampai kapan menjabat sebagai Wali Kota Solonya? Kalau sesuai dengan prosedur, beliau kan hasil pemilihan ataupun pelkada tahun 2021 Masa jabatannya otomatis sampai dengan 2026 Kalau sesuai dengan SK awal Tetapi karena pada tahun 2024 ini ada event pelkada secara serentak Kemudian juga beliau maju sebagai calon Wakil Presiden Otomatis sebenarnya untuk kepala daerah hasil pemilu tahun 2021 Itu nanti akan berhenti setelah dilantiknya kepala daerah yang baru hasil pemilu kepala daerah tahun 2024 Sedangkan pelkada sendiri akan dilaksanakan di bulan November Begitu Mbak Oke, lantas untuk siapa pengganti Gibran ini apakah otomatis Wakil Wali Kota Solo akan kemudian menggantikan sebagai PJ posisinya atau seperti apa? Secara otomatis nanti Wakil Wali Kota yang akan kita usulkan sebagai pengganti Wali Kota yang menguncurkan diri Begitu Mbak Baik, terima kasih Pak Budi Prasetyo, Ketua DPRD Solo telah berbagi informasi kepada kami Selamat sore Pak